Intro Disandingkan dalam sinetron yang sama, inilah suka duka pasangan Dude Harlino dan Alisa Subandono sebagai pesinetron, sekaligus orang tua bagi kedua buah hati mereka. Dude dan Ica yang juga bermain sebagai pasangan di sinetron cinta kedua, mengaku sampai menyewa tempat khusus di dekat lokasi syuting mereka, agar bisa tetap memantau sang buah hati tercinta. Apalagi bagi Alisa yang kini masih menyusui anak keduanya, Malik yang baru berusia 8 bulan. Selain memantau keseharian anak mereka lewat CCTV, Dude dan Ica juga kerap bolak-balik ke rumah yang mereka sewa, untuk tetap bisa memberi kasih sayang secara langsung, baik kepada Rendra maupun Malik yang masih menyusui. Ya ini memang baru benar-benar aktif syuting lagi setelah melahirkan Malik sih. Jadi ya sangat bersyukur karena masih diberikan kepercayaan oleh Cinemark dan juga CTV, untuk kita main berdua dalam satu sinetron. Jadi kalau anak itu sebenarnya kita bawa ke lokasi, jadi kita sewakan tempat dekat lokasi syuting, kita taruh disitu sama mbak-mbaknya nih ya, orang tua juga datang kesana. Jadi kalau karena Ica masih asih, jadi bisa bolak-balik karena lokasi tempat yang kita sewa gak terlalu jauh dari tempat syuting. Ya kan memang kita pantau terus kan, di rumah tuh ada CCTV yang bisa kita lihat juga kan, tapi kalau kita bawa ke lokasi syuting memang kan jaraknya gak terlalu jauh. Cuma hitungan sekian langkah udah sampai di best game yang kita sewa kan. Jadi kita berusaha memang untuk jarak ini gak terlalu jauh sama anak. Supaya kalau kita pun sibuk syuting, gak kehilangan waktu juga sama mereka, ditambah Ica masih bisa menyusui dengan lancar. Bagi Alisa sendiri, sinetron cinta kedua menjadi yang pertama pasca ia melahirkan anak kedua. Dan Ica yang biasanya lebih banyak menghabiskan waktu sebagai ibu rumah tangga, mengaku tak mengalami kendala berarti saat harus kembali beradikan di depan kamera. Pasangan yang berperan sebagai mutiara dan ilham ini, bahkan sangat terbantu dengan kemampuan akting pemain lainnya yang sudah mumpuni. Tantangannya sebenarnya sih lebih hampir gak ada ya. Karena kita memang kalau untuk Ica sendiri memang beberapa kali pernah mendapatkan peran seperti ini. Tapi mungkin kan kita kalau untuk masalah dialog, untuk masalah adegan itu kita sudah diskusikan bareng-bareng, terus kita juga diarahkan oleh sutradara dan asradanya. Paling mendalami karakter di tengah hal-hal yang memang harus di handle gitu ya, konflik yang ada dan sebagainya. Tapi karena memang lawan main kita semua memang sudah punya pengalaman yang luar biasa bagus gitu ya. Jadi sangat terbantu ketika akting membangun emosi. Saat Duda dan Alisa menikmati peran mereka sebagai pemain sinetron serta orang tua, kisah lainnya hadir dari Ochi Rosdiana. Ochi yang juga berperan dalam sinetron Cinta Kedua justru harus membelah diri, sebagai bintang peran sekaligus mahasiswi tingkat pertama. Ochi yang baru duduk di semester 1 jurusan Public Relations memilih kuliah online agar tetap bisa menjalani syuting sinetron stripping. Lantas seperti apa sibuknya Ochi saat harus belajar hingga mengerjakan tugas kuliah di sela-sela syutingnya? Halo pemirsa, hari ini aku lagi di lokasi syuting Cinta Kedua dan kebetulan aku lagi break, lagi gak take. Aku nyempetin buat ngerjain tugas kuliah aku. Kebetulan aku baru mulai kuliah, ini baru banget semester 1. Aku ngambil jurusan PR Public Relations. Ini bentukannya tuh website gitu, kayak ada lah website-nya gitu. Jadi disini kayak tiap mata kuliah, disini ada yang namanya prekwis, jadi disini ada pertanyaan-pertanyaan pilihan ganda, ntar disini ada penjelasan, terus disini ada guru dosen, ibu dosen, atau bapak dosen yang ngejelasin. Jadi di sesi kedua, kita akan berbicara tentang peran sekalian promosional lain. Belajarnya kurang lebih kayak gitu, kayak ya seputar di laptop aja, nanya-nanya sama dosen di laptop, nanya-nanya sama temen di laptop, video kalau sama dosen di laptop, begitu pun video kalau sama seluruh murid yang lain juga di laptop. Bagi Oci Rosdiana, kuliah bukan sekedar tentang gelar. Meski namanya sudah tenar di panggung hiburan sebagai salah satu bintang muda bertalenta, tapi Oci tetap ingin mengenyam pendidikan setinggi mungkin untuk menambah wawasan sekaligus menambah teman. Sibuk banget, bener-bener kayak kalau nggak tek langsung bawa laptop, laptop kerjain. Ntar kalau misalnya lagi tek kepikiran, oh iya belum udah, apa, belum ngerjain tugas gitu kan. Tapi seru-seru aja karena aku ngejalaninnya pun nggak dibikin jadi beban ya, sebenarnya sama aku dibikin jadi ya memang ini aktivitas aku, shooting, ngerjain tugas, kuliah gitu. Harus bawa laptop dan wifi, kadang sinyal zonk, terus ada live session gitu kan. Wah, nggak bisa, nggak bisa. Sama ini, earphone mungkin kalau misalnya mau live session gitu harus banget. Sebenarnya bisa buka di handphone, cuma kan kecil-kecil ya, jadi kayak nggak berasa aja gitu lagi ngerjain tugasnya. Aku memang pengen kuliah, memang pengen pendidikan juga tetap jalan, meskipun mungkin orang-orang bilang, ah kan udah kerja apalah segala macem, enggak, itu nggak jadi pemikiran aku, jadi aku tetap pengen kuliah buat nambah wawasan, nambah temen juga sebenarnya. Hampir dua bulan pasca ditangkap karena kasus narkoba. Seperti apa kondisi dawia putri Elvi, sukai sih? Seperti apa pula sebenarnya polemik antara Musdalifah dan mantan pengacaranya? Hingga status tersangka yang kinelekat pada suami Winda Fiska, sesaat lagi hanya di hotshot.